Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Annamalia Dan hari ini seharian hujan Saya gak bisa kemana-mana Dan suami saya masih istirahat Barusan habis dipijit Sekarang tidur, sekarang lanjut Saya mau bikin tumis Kucuk daun labu Labu merah ya labu merah Labu kuning ini udah dicuci Udah diremas juga Bumbunya langsung aja kita goreng Bawang merah, bawang putih, cabai rawit Cabe merah dan juga tomat Bismillahirrohmanirrohning Hujan-hujan masak Dan ini barukan hujannya jelas banget Saya sampe Polang belet tuh sampe penuh Ternyata mantep Dan ini videonya gak akan Sudah edit Kita akan start sedikit Pokoknya untuk edit Nautat Eh, saya ambil dulu Wow, hebat Bukupin sekali ya Eh, untuk ritual ini Bukupin sekali Dan mau saya tambahkan telur Dan mau saya tambahkan telur Tapi bumbunya mau ditumis Sampai bener-bener wangi Oke, saya tambahkan satu telur Terus Kalau yang belum coba Kalau ada ya Kalau ada langsung cobain Kucu daun gabu Mantep, apalagi kalau dikurap Kalau bunganya dulu kita pernah juga kan Terus Telur, tambah telur Apalagi Mantap sekali Anggap aja Ini sebelah Alam Nih Mau saya tambahkan dulu Air Dan Segala macam lah Sekarang Bismillahirrahmanirrahim 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 Tempat kakak-kakak Gimana sekarang Hujannya Di sini Hujan terus Di desa sebelah Sampai Amit-amit Ada lomuk, kalau ada banjir Semoga Yang lantuan Gimanapun berada Selalu sehat Dan selalu Dalam imunan Allah ya Gimana Agak banyak Esesifikasi Sekarang Saya tambahkan air Tunggu mendidih Baru Masukin Daunnya Oke Kita simpenin aja lah Karena Saya rasa Itu udah sangat cukup Untuk dulu Bila tambahkan penyedap Dan Matang deh Tapi saya Makannya sendiri lah Karena suami saya baru Mentidur Sudah makan juga Makannya menyedap sekarang Mandainya Nah ini Daun labunya tuh Seger banget Hijau Yang kemarin kita ambil di kebun Dimasukin belas dulu Dan Untuk cara Biar enaknya tuh Harus diremas Kayak gitu ya Biar gak ada Keset-kesetnya Kayak gitu Ini udah menjadi Bismillahirrohmanirrohim Kita masukin Tuh Pokok nama Apa yang ada di kebun Sebenarnya bisa kita gunakan Aduh Wah Seger Mubang Daun Labu Ada yang mau coba Ini kok apinya Kayak mati sih Mungkin karena banyak Tuh Saya coba deketin ya Karena Hijau banget Tuh Tuh Oke Ini seger banget Dan tadi saya lupa Diremasnya itu pakai sedikit garam ya Biar hilang Bulu-bulu yang Kecil Kita tunggu sampai matem Alhamdulillah Hirobin alami udah matem Yeay Langsung aja kita makan Wow Langsung perut saya bunyi Saya lagi gak enak makan Sudah Dengan ini Makannya jadi lahap Heis mantep Mantep menurut saya Kita lihat ya dari Deskart Let's see from here Wow Wow Aduh itu berantakan Wow Alhamdulillah Hiromi alami Mari langsung makan Saya gak mau pakai lauk Eh Gak mau ini Sebenernya ada daging Tapi gak mau mau ini Sama usus ayam Tidak 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 Pulang banget Kaka-kaka Cobain Kolomnya ya Kalau yang ada Jangan dibuang Dari semalam gak enak terus makan Ini enak banget Jadi teksturnya itu Karena gak terlalu mateng Jadi masih ada crunchnya kayak gitu Tapi empuk juga untuk di daunnya Untuk di batangnya kanci Untuk di daunnya empuk Tapi sekarang saya lagi Gak makan sambal Jadinya gak pake sambal Tapi saya masih ada persediaan Khusus ring pedas Hujan-hujan makan Suami tidur Nanti baru selalu makan juga Aduh ya Allah Pokoknya nama ya Kadang kalau dagingan gak terlalu gimana Tapi makanan kampung ini yang bikin Nampak lagi Ini apa ini? Cobain daunnya doang Gak ada sama sekali Jadi kalau saya dulu kan kita pernah masak bunga ya Bunga labu Saya lebih suka daunnya Daunnya Masya Allah Masya Allah dipumis Pokoknya nama enak banget kak Kalau deketnya saya kakak Kakak saya kasih daunnya Labu Oke deh saya mau lanjut makan dulu Terima kasih untuk hari ini Mohon maaf banget Sederhana pisar Cuma masak daun labu Tapi yang belum pernah Cobain wajib Coba enak banget Terima kasih untuk hari ini Motor doakan Suami saya segera sembuh Assalamualaikum Bye